Taukah kamu apa itu doa rosario? Doa rosario merupakan gabungan doa lisan dengan doa batin, doa permohonan, syukur, dan pujian. Dalam berdoa rosario, kita merenungkan suatu misteri, yaitu suatu peristiwa dalam kehidupan Yesus Kristus. Beberapa catatan, kita bebas memilih peristiwa gembira, sedih, mulia, atau terang, sesuai dengan keadaan dan suasana hati kita masing-masing. Kalau kita berdoa bersama, kita dapat memakai pedoman berikut ini. Dalam nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus, Amin. Aku percaya akan Allah, Bapak yang Maha Kuasa, Pencipta Langit dan Bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Ruh Kudus, dilahirkan oleh Perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapak yang Maha Kuasa. Dari situlah ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Ruh Kudus, Gerija Katolik yang Kudus, Persekutuan para Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal, Amin. Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Ruh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa, Amin. Terpujilah nama Yesus Maria dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya, Amin. Bapak kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga, berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat, Amin. Salam Putri Allah Bapak, Salam Maria Padurama Tuhan Sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan doktor kami mati, Amin. Salam Maria Padurama Tuhan Sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan doktor kami mati, Amin. Terpujilah nama Yesus Maria dan Yosef, Sekarang dan selama namanya, Amin. Karena hari ini hari selasa, maka saya memilih peristiwa sedih. Peristiwa sedih yang pertama, Yesus berdoa kepada Bapaknya di surga dalam Sakratulma. Ya Bapakku, jikalau engkau berkenan, ambillah cawan ini dari hadapanku, tetapi janganlah menurut kehendakku, melainkan kehendakmulah yang terjadi. Bapak, ajarilah kami selalu mengikuti kehendakmu. Pada saat kami dicobai, engkau pasti menyertai kami sebagai Bapak, karena engkau sangat menyayangi kami. Bapak kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas puni seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin Salam Maria Penurahmat Tuhan Sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin Terima kasih telah menonton! 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 Semoga kau tunjukkan kepada kami Oh Ratu Oh Ibu Oh Maria Bunda Kristus Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah Supaya kami dapat menikmati janji Kristus Marilah berdoa Ya Allah Putramu telah memperoleh bagi kami Ganjaran kehidupan kekal melalui hidup Wafat dan kebangkitannya Kami mohon Agar dengan merenungkan misteri Rosario suci Santa Perawan Maria Kami dapat menghayati maknanya Dan memperoleh apa yang dijanjikan Demi Kristus Tuhan kami Amin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton